Jual beli itu kan ada airnya, ada apa? Ada barangnya, ini barangnya apa? Oke, pertanyaan dari TikTok Lafaz akad jual beli kan si penjual berkata saya jual, si pembeli saya beli Soalannya, kalau untuk perniagaan bentuk servis, perkhidmatan, tanpa menjual apa-apa, gimana lafaz akadnya? Nah, untuk servis ini dia perniagaannya ataupun bisnisnya bukan lagi jual beli mananya Bukan akad jual beli saya beli nanti saya terima, saya jual saya beli, bukan itu Akadnya jual servis barang, perkhidmatan itu lebih kepada ujroh ataupun upah Nah, jadi upah bagaimana? Saya upah kamu, ya bahasa mudah lah, bahasa mudah, bahasa sendirilah bagaimana sih? AC saya rusak nih, ataupun motor saya rusak, tolong dibenarkan nanti saya kasih kamu 20 ribu Ataupun saya kasih kamu 200 ribu rupiah, itu upah Ataupun saya punya lahan, saya punya tanah yang seluasnya 1 hektare Disitu ada tanah, ada buah durian Tolong digarap selama sebulan, nanti setiap sebulan saya upah 1 juta ataupun 2 juta Nah, seperti itu Jadi, bukan pakai lapas akad jual beli, karena jual beli itu kan ada airnya Ada apa? Ada barangnya, ini barangnya apa? Jadi, bukan guna pakai akad jual beli, tapi pakai akad ujroh ataupun upah, kita upah dia Nah, seperti itu Komen dan teguran daripada kesalahan yang saya ucapkan menjawab soalan Sangat amat diharapkan dan langsung komen di bawah sini Wallah alami sohab Bilahi taufiq Jazakumullah Jazakumullah Jazakumullah